Hai teman-teman Smartpoint, sudahkah kita mengetahui nama-nama panggilan anggota keluarga kita dalam bahasa Perancis? Seperti kakek, nenek, ayah, ibu, dan lain-lain. Jika belum, mari kita lihat apa saja sih panggilan anggota keluarga dalam bahasa Perancis. Kakek, nah panggilan kakek dalam bahasa Perancis memiliki sebutan Grandpère. Iya, panggilan ini hampir sama dengan panggilan dalam bahasa Inggris, yaitu Grandfather. Jadi, jangan lupa ya, panggilan kakek dalam bahasa Perancis itu Grandpère. Nenek, nah kemudian untuk panggilan nenek dalam bahasa Perancis memiliki sebutan Grandmère. Iya, hampir sama juga dengan kakek. Panggilan nenek dalam bahasa Inggris yaitu Grandmother. Jadi, jangan lupa ya, panggilan nenek dalam bahasa Perancis itu Grandmère. Ayah. Kemudian, ada juga panggilan untuk ayah, yaitu Monpère atau Papa, yang hampir sama dengan panggilan untuk kakek. Tapi, di sini yang membedakan adalah letak kata Monk yang memiliki arti Kepunyaanku untuk benda cowok tunggal. Ibu. Lanjut, kemudian ada Ibu. Banyak anak-anak memanggil Ibu dengan panggilan Ibu, Mama, Mami, dan lain-lain. Tapi, dalam bahasa Perancis, Ibu dipanggil dengan sebutan Mameh. Panggilan untuk Ibu hampir sama dengan nenek. Dan yang membedakannya adalah letak dari kata Ma, yang berarti Kepunyaanku dengan jenis kelamin perempuan. Kakak laki-laki Kemudian, ada kakak laki-laki. Di Perancis sendiri, tidak mengenal kata kakak maupun adik, melainkan dengan panggilan saudara. Panggilan untuk saudara laki-laki dengan kata kepunyaan, yaitu Monk. Sehingga, disebut Monk Frère. Kakak Perempuan Lalu, ada juga kakak perempuan atau saudara perempuan. Hal ini hampir sama dengan panggilan untuk kakak laki-laki atau saudara laki-laki ya, teman-teman Smart Point. Di Perancis sendiri, juga tidak mengenal kata kakak perempuan, melainkan dengan panggilan saudara perempuan. Sebutan untuk saudara perempuan adalah Sur. Sama dengan panggilan untuk saudara laki-laki, biasanya diimbui dengan kata kepunyaan, yaitu Masur. Bagaimana teman-teman Smart Point? Sudah tahu kan, sekarang panggilan untuk anggota keluarga dalam bahasa Perancis. Menarik ya! Itulah beberapa panggilan untuk anggota keluarga dalam bahasa Perancis. Semoga berguna dan menambah wawasan untuk teman-teman Smart Point. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.